Fakultas Kehutanan sendiri, awal mulanya itu adalah jurusan kehutanan dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjungka, karena waktu itu ibu kuliah itu tahun 1989 itu mabah. Awak datang, kami sambut. Kita hadir kembali di podcast Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Salam Rimba. Pagi ini kita kehadiran tamu yang sangat spesial, yaitu seorang Sri Kandi. Sri Kandi, Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, atau biasa dikenal Fahutan Untan. Ibu Dr. Insinyur Farah Diba, Esut MSI IPU. Selamat pagi ibu, selamat datang di podcast Fahutan Untan. Terima kasih, Bang Yuga. Kali ini mungkin kita sedikit ngobrol santai nih ibu, terkait apa sih Fahutan Untan itu ibu. Mungkin ibu bisa sedikit bercerita terkait sejarah atau latar belakang Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura yang merupakan satu-satunya Fakultas Kehutanan di Provinsi Kalimanan Barat yang tanda kutip perguruan tinggi negeri ini ibu. Terima kasih, Bang Yuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa datang dan diskusi langsung dengan Bang Yuga ini dalam podcast Fakultas Kehutanan. Mudah-mudahan program ini akan lebih banyak mengedukasi dan mendiseminasi untuk ilmu-ilmu kehutanan bagi masyarakat tidak hanya di Kalbar, di Indonesia, dan mudah-mudahan nanti juga internasional. Amin, insyaAllah. Fakultas Kehutanan sendiri awal mulanya itu adalah jurusan kehutanan dari Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Jadi ibu sendiri ini adalah alumni dari jurusan kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura. Kemudian tanggal 22 Desember tahun 2000 dimulai berdirinya Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura dengan SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan pada tahap awalnya itu ada dua program studi, yaitu program studi manajemen hutan dan program studi teknologi hasil hutan. Nah kemudian dalam perkembangan selanjutnya, tahun 2010 ya dengan SK Menteri yang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu prodi-nya itu menjadi satu, yaitu prodi kehutanan, kemudian tahun 2013 berdiri prodi S2 Ilmu Kehutanan. Nah jadi saat ini ada dua prodi, prodi untuk S1-nya kehutanan dan prodi S2 Ilmu Kehutanan. Sampai tahun ini ya, kedua prodi tersebut memiliki akreditasi B atau baik sekali. Oh B ya Bu ya, Alhamdulillah. Dan kita sedang berupaya bersama-sama supaya bisa meningkat ke akreditasi unggul. Oh ya, berarti dari B ke A atau B langsung keunggul ini Bu nanti Bu? Keunggul. Keunggul ya Bu ya. Ya, kalau sekarang itu dari Ban PT istilahnya adalah baik, baik sekali, kemudian unggul. Jadi harapannya kita menuju akreditasi unggul. Ya Bu, untuk menuju ke akreditasi unggul itu Bu, visi dan misi dari Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura itu seperti apa Bu? Untuk visi dan misi, tentu kita mengacu juga pada visi dan misi dari Universitas Tanjung Pura. Dan yang paling utama visi dari Fakultas Kehutanan ini adalah ingin menjadi satu lembaga pendidikan yang menjalankan tridharma pendidikan tinggi dengan menghasilkan lulusan yang bisa berkompetisi dalam skala yang regional, kemudian juga internasional. Nah, untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi yang harus dijalankan, baik misi itu dalam bidang pendidikan, kemudian dalam penelitian, dan juga pengabdian masyarakat dengan fokus pada pola ilmiah pokok dari Universitas Tanjung Pura untuk pengembangan dari lahan gambut tropis. Nah, dan sejak tahun 2016 ya, ada SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memberikan satu amanah ke Universitas Tanjung Pura untuk mengelola satu kawasan hutan, yang disebut kawasan hutan dengan tujuan khusus, seluas 19.622 hektare. Luas sekali itu ya, bu, ya? Sangat luas sekali. 19.622 hektare. Betul, terletak di tiga kabupaten, ya. Wah, tiga kabupaten, ya. Jadi, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Mempawah, dan juga Kabupaten Landak. Dan tentu ini menjadi satu wahana, ya, tempat untuk bisa mengimplementasikan, ya, visi dan misi Fakultas Kehutanan, dan juga bisa membantu Universitas Tanjung Pura untuk satu pengelolaan hutan tropis yang berkelanjutan. Ya. Kaitan terkait hutan tropis dan lahan gambut itu, bu, tadi kan sepertinya tertarik gitu, apalagi Pulau Kalimantan ini kan terkenal sebagai mega biodiversity gitu, Pak. Jadi, bagaimana itu, bu, untuk mengimplementasikan bagi mahasiswa Fakultas Kehutanan itu, bu? Iya. Untuk mahasiswa Fakultas Kehutanan, kami sekarang berupaya agar setiap mahasiswa bisa mengembangkan soft skill-nya. Jadi, pendidikan di kuliah, di bangku kuliah, itu tidak hanya di dalam kelas, tapi juga ada implementasinya secara langsung di lapangan, ya, di kawasan hutan. Dan, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka juga dijalankan di Fakultas Kehutanan, dan Alhamdulillah mitranya banyak, ya, Alhamdulillah. Dia ada sekitar 50 mitra untuk program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dan perlu diingat juga bahwa setiap tahun kita menerima mahasiswa itu dalam jumlah 450 sampai 500 orang mahasiswa. Banyak sekali, itu buah. Jadi, Alhamdulillah peminat untuk Prodi Kehutanan ini sangat tinggi, sehingga tentu semua input, ya, sumber daya mahasiswa yang masuk ini perlu kita optimalisasikan, baik dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, bekerjasama dengan banyak mitra, sehingga mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung dengan setiap mitra tersebut, dan bisa beradaptasi, kemudian juga bisa berkolaborasi, dan kami harapkan nanti ketika lulus, mereka siap dengan soft skill-nya untuk berkompetisi, memiliki kompetensi, mengimplementasikan keilmuan yang dimiliki. Ini menarik bu, 400 sampai 500 mahasiswa ya bu, padahal ini kan salah satu fakultas yang pada tanda kutip itu khas, ya. Kasnya itu kehutanan, apalagi saat ini kan kehutanan itu sedang lesu-lesunya sepertinya, bu. Nah, kita mengekstraksi itu kalau bisa di bagian yang mungkin pelestarian lah, jangan, tidak boleh menebang lagi, itu bagaimana, bu? Padahal kan institusi pendidikan ini kan nanti kan punya lulusan, kalau tidak terserap itu malah menimbulkan masalah yang baru ini, bu, bagi pemerintah ini, bu. Iya, benar ya, jadi memang ada beberapa yang bertanya juga, apa ya masih banyak nih fakultas kutanan gitu mahasiswanya, ya. Alhamdulillah, sampai saat ini minatnya masih tetap tinggi, ya. 450 sampai 500 mahasiswa setiap tahun, dan juga pertanyaan bagaimana nanti lulusannya, ya. Iya, betul, karena itu yang menjadi orang itu, itu yang paling utama, nanti kalau saya lepas kuliah, nanti saya mau kerja apa? Nah, betul. Nah, justru sekarang ini banyak sekali ya peluang untuk bekerja di sektor kehutanan. Kalau dari sisi pemanenan, hasil hutan, HPH, mungkin sekarang sudah tidak banyak perusahaan HPH, tapi tetap pada HTI, Hutan Tanaman Industri, banyak. Kemudian juga dengan sekarang adanya multiusaha kehutanan, jadi perusahaan-perusahaan itu bisa berorientasi untuk restorasi ekosistem, itu tentu akan memerlukan banyak sarjana kehutanan. Yang kedua juga bidang konservasi, ya. Saat ini banyak sekali kegiatan bidang konservasi yang memerlukan tenaga kerja, khususnya sarjana kehutanan, karena konservasi tidak hanya berarti mengkonservasi, tapi juga bisa mengambil manfaat, ya, secara berkelanjutan. Nah, terutama pada hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan. Jadi, sarjana kehutanan akan banyak diperlukan untuk upaya sustainable conservation. Jadi, konservasi yang berkelanjutan tidak berarti kita tidak menebang sama sekali, tapi kita mengoptimalkan fungsi hutan dengan pemanfaatan pada jasa lingkungannya, pada ekowisatanya. Apalagi sekarang kan ketika habis COVID-19 ya, kita perlu healing gitu ya. Healing di hutan itu juga luar biasa, dan itu harus dikelola, dan tentu sarjana kehutanan yang berperan. Nah, terkait healing ini, Bu. Menarik ini, Bu. Kita kan saat ini tinggal di kota Pontianak, salah satu kota yang dilintasi garis Katulistiwa ini, Bu. Berkenal sangat panas sekali. Tapi ketika berjalan ya, Bu. Jalan kaki, jalan santai gitu, di bundaran Untan. Di bundaran yang ada air mancurnya itu, Bu. Ketika melewati hutan-hutan di situ, Bu, terasa sangat dingin gitu. Kemudian, hutan itu, itu apa sih namanya itu, Bu, di situ, Bu? Dan itu, apakah punya Untan atau, ah, itu punya orang-orang yang lain gitu, Bu? Iya, memang kalau kita lihat di kawasan bundaran itu ya, ada di satu sisinya, ada Arboretum Silva Untan. Ah, Arboretum. Jadi kalau kita masuk ke dalam kawasan Arboretum, itu pasti suasananya berbeda. Iklimnya lebih nyaman, lebih sejuk, terus lebih segar. Karena, nah itu adalah satu miniatur hutan mini, ya, hutan tropis mini. Dan Arboretum Silva Untan ini berada di kawasan Universitas Tanjung Pura, yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan, khususnya mahasiswa-mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi, disitulah tempat mahasiswa mengimplementasikan keilmuannya. Yang lahan tersebut awal mulanya itu tahun 1989, itu masih berupa rumput, ya, ilalang lah ya bahasanya itu ya, ilalang. Kemudian juga ada beberapa tumbuhan dan belum banyak pohon. Nah, jadi baru mulai ditanam dari akasia, kemudian ulin, kemudian meranti, sampai semua jenis-jenis pohon yang khas Kalimantan Barat ditanam. Dan sekarang berarti kan sudah sekitar hampir 30 tahun ya, usianya ya. 30 lebih, mungkin 33 tahun ya. Jadi sudah nampak hasilnya, pohonnya sudah besar, kemudian juga sudah ada program adopsi pohon, supaya pohon itu tetap terkonservasi dan sejarahnya juga tidak hilang, gitu ya. Dan beberapa tokoh masyarakat itu sudah mengadopsi pohon tersebut. Jadi ada dari Bapak Rektor sendiri, Bapak Profesor Garuda Wiko, sudah mengadopsi, kemudian juga Bapak Wali Kota, kemudian dari Dirjen Perhutanan Sosial juga, kemudian ada Staf Ahli Menteri Ibu Winarni. Jadi memang kita berupaya Arboretum ini menjadi satu kawasan bukan hanya untuk sivitas akademika, fakultas kehutanan atau sivitas untan, tapi untuk masyarakat luas juga. Dari kita untuk semua. Untuk semua, itu jadi contoh miniatur hutan untuk masyarakat bekal baru. Itu berarti, tadi menarik ini Ibu, dari lahan yang awalnya ilalang, kemudian sampai sekarang ditumbuhi pohon yang sangat besar, hampir mirip seperti hutan Ibu, atau hutan tropis ya, kalau kerennya di jalur katulistiwa ini Ibu. Ini bagaimana kok bisa sampai segitu hebatnya, pengelolaannya bagaimana, kemudian siapa yang membantu dalam perawatan, menanam, itu kan susah sekali kita aja, nanam satu pohon, belum tentu pohon itu hidup. Betul, jadi memang Arboretum itu kalau lihat sekarang itu sudah jadi, sudah tinggi pohonnya, sudah besar, bagus, tapi awal mulanya itu memang banyak sekali effortnya, usaha-usahanya sampai bisa menjadi Arboretum seperti saat ini. Dan itu semuanya tentu kerjasama dari semua mahasiswa pada saat tersebut ya, didukung juga oleh pihak Universitas Tanjung Pura. Dan banyak sekali yang berperan, sehingga sampai Arboretum seperti kondisi saat ini. Dan tentu banyak sekali pihak-pihak yang terutama senior Ibu berarti ya, karena waktu itu Ibu kuliah itu tahun 89 itu mabat. Si mabat, sudah mulai penanaman, jadi senior-senior Ibu yang banyak berperan seperti Bapak Insinyur Gusti Kamboja, Bapak Insinyur Darwin, Bapak Insinyur Budi Sturiansa, kemudian Bapak Insinyur Adi Mulya, Terutama juga Pak Prof. Gusti Habiansa, Bapak Dr. Fahri Jal, banyak sekali yang berperan semuanya satu kursa bersama untuk membentuk kawasan Arboretum. Dan mungkin ada juga yang nggak sempat Ibu sebutkan karena saking banyaknya ya, tapi itu semua adalah satu bentuk kerjasama yang solid sampai akhirnya sekarang Arboretum itu menjadi kawasan hutan tropis mini. Dan tentu sekarang kita bertanggung jawab mengembangkan. Nah, jadi jangan sampai usaha yang sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh itu yang tadinya kawasan Ilalang, terus kesuburannya rendah, terus diupayakan supaya bisa subur, terus tanaman yang endemik ini bisa bertahan pada kondisi lahan. Dan sekarang berarti kita harus kembangkan, dia bukan hanya edukasi, tapi harus sudah eko, edu, turisme. Oh, berarti ada tiga kalimat ya Ibu ya, eko, edu, dan turisme. Ya, betul. Jadi dia satu kawasan ekologi hutan, miniatur hutan, bisa menjadi tempat edukasi, dan juga menjadi tempat wisata. Karena kami di sini bersama-sama semua sekitas akademika ingin mengembangkannya lebih banyak masyarakat yang ketika masuk bisa tahu, oh ini pohon meranti kegunaannya untuk ini, kelas awetnya sekian, kelas kuatnya sekian, itu manfaatnya untuk apa. Jadi sekarang sudah ada barcode di pohon-pohon, itu bisa di-scan barcode-nya, kita bisa dapat informasinya. Berarti memadukan teknologi ini ya Ibu ya? Iya, betul. Biasanya kan kita mengetahui bahwa hutan itu, ya hutan seperti biasanya gitu, teknologi itu ya mungkin cuma hanya perawatan dan apa, tapi kalau sampai dengan digitalisasi di scan barcode ini salah satu terobosan yang sangat maju sekali ini Ibu. Iya, karena kita ingin arah digitalisasi juga, terus rencananya juga akan ada galeri di sana, karena banyak produk-produk hasil hutan bukan kayu yang diproduksi mahasiswa dan juga hasil penelitian dari civitas akademika yang ingin kami dikenal lebih banyak oleh masyarakat dan bisa dibeli gitu ya. Misalnya ada madu kelulut, di kampus kita kan sudah ada madu kelulut, nanti di galeri, di arboretum itu akan dijual madu kelulut. Kemudian produk kosmetik ramah lingkungan gitu ya, dari buah tengkawang, karena sudah ada penelitiannya, nanti akan kita perbanyak sehingga bisa digunakan masyarakat gitu. Dan ini juga sudah disampaikan ya ke Universitas Tanjung Pura, dari IBT Untan dan juga dengan Badan Pengembangan Usaha Untan itu sudah juga menyatakan akan membantu untuk proses-proses selanjutnya. Misalnya PIRT, izin, kemudian logo halalnya, kan ini sesuatu yang wajib kita penuhi ya, jadi ini akan berproses, mudah-mudahan nanti bisa berjalan ketika ulang tahun fahutan, itu sudah selesai. Berarti sudah sebentar lagi ini, sudah mau launching ini ya bu ya? Iya, kemudian untuk itu bu, kan ada banyak yang akan dikembangkan ini oleh Fakultas Kehutanan Rastasi Mbura ini ya bu, program-program unggulan pengembangan itu apa saja ini bu? Itu juga ini salah satu program unggulan kami, nama tumbuhan semua ini bu, nama tumbuhan, kita harus siap ya, harus siap untuk terakreditasi internasional, tentu untuk siapnya itu ada tahapan-tahapan.